Kita mau ketemu Allah Datang ke masjid cuma pakai kos oblong Pakai kain bolong Dilihat remang-remang Ibu Mau kena dicuci setahun sekali Eh perjumpaan hamba kepada Allah Saat kita sholat Barang siapa yang membaca sholat ini Dia akan dibukakan pintu rezeki Keran rezeki Sebagaimana dia membuka Air zam-zam dari zaman Nabi Ismail Sampai yaumil kiamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Kembali lagi di channel titik ilmu Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini Bisa kita fahami Dan bisa bermanfaat bagi kita semua Baiklah untuk lebih jelasnya Silahkan simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ada yang mengatakan Isra' wal mi'aratnya Nabi Ruhnya yang berangkat kepada Allah Ada juga yang menyatakan Bahwa Nabi dalam keadaan tertidur Diberikan ilham Bahwa Nabi mendapatkan perintah Menjalankan sholat lima waktu Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah Menganggap yang dikatakan Isra' wal mi'arat Bahwa Nabi Muhammad SAW Zahir Wabatin Berjumpa dengan Allah Hati Ruhnya Berjumpa dengan Allah Ini yang mana nih Kita percaya yang mana nih Semuanya yang berangkat Apa mimpi Semuanya yang berangkat Apa ruhnya doang Semuanya Berarti Harus diyakini Isra' wal mi'arat Harus dengan Iman Tidak bisa pakai akal Sedangkan kalau pakai akal Perjalanan dari Mekah Ke Masjidil Aqsa Tiga bulan perjalanannya Itu sekali perginya Pulangnya tiga bulan Berarti pulang pergi berapa bulan? Enam bulan Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha Sampainya ke Raf Rafil Ahwar Begitu saat Nabi Saat melintasi Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Satu langit Langit ini kan ada tujuh ya Allah ini ada di langit ke tujuh Satu langit yang kita lewati Satu juta tahun Langit pertama itu jaraknya satu juta Sampai langit ke tujuh berarti tujuh juta Ada umur kita sampai situ Nah Nabi SAW sampai ke langit ke tujuh Tujuh juta tahun Logika Mungkin atau enggak Pakai logika nyampe Tidak bakal nyampe Harus diyakini dengan I Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firmannya Subhanalladhi asra biabdihi Maha suci Allah Yang memperjalankan seorang ham Berarti tidak ada hal yang tidak mungkin Untuk Allah Ibu bapak datang ke tempat ini Atas izin siapa? Allah Bukan kemauan sendiri Hatinya keinginan Tapi langkah tidak Berarti di dalam langkah Maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan kita seluruhnya Untuk berada di dalam yang di tempat Di mana tempat ini disucikan oleh Allah Tempat yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun Ada tidak si Bib Ilmu yang dipakai Tapi kita harus dengarnya dengan iman Tidak pakai akal Contoh Kalau kita punya wudu Buang angin Batal tidak wudunya? Yang keluar Dari atas Atau dari bawah Dari bawah Selesai buang angin Kita wudu tidak? Cara menyelesaikan Kesuci Suci yang cukup Dengan berwuk Nah Yang dibasu Muka atau bujur? Jawab nih yang benar Muka Apa ini? Kan yang buang angin ini Kenapa ini yang dibasu? Karena saat kita buang angin Ada bunyi atau tidak punya bunyi Yang malu yang mana? Ini Makanya yang dicebokin Muka Faham? Masuk akal tidak? Tidak akan masuk Orang yang buang ini Kenapa ini yang dicebokin? Tidak masuk akal Tapi wajib dipahami Harus dengan I Iman Begitupun Isra' wal mi'rat Nabi yuna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang undang Allah Kalau saya kan yang undang Pak Kiai Dijemput pakai kendaraan Burok Saya datang sendiri Disambut panitianya Ketua panitianya Malaikat Jibril Jendralnya Malaikat Ini siapa ketua panitianya? Halo Kepala desa ada ya Kepala desa ada Biar enak kitanya Kalau Pak Kiai takut kualat Ketuanya kepala desa Ngejemput Ngedampingin juga Tidak kagak Betul Kalau zaman sekarang Dijemputnya pakai Alphard Lamborghini Ferrari Emang pernah lihat Loh Pernah masuk ke dalamnya Sarwa Dijemput kendaraan istimewa Yang mengundang Allah Yang pakai pendampingnya Jendralnya Malaikat Panitianya Seksi konsumsi Seksi dakwahnya Semua Para anbiya dan rasul Ditunggu di masjid Jadi acaranya di masjid Al-Aqsa Tuh hari Diundang makannya Di sidratilmun Tuh Kalau disini Gue dikasih makannya Dimana? Palingan sekretariat Kan? Ini diundang Asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah Kasih sayangnya Allah Saat Malika Jibril Membawa Nabi Sampai ke masjid Al-Aqsa Semua para anbiya Dan rasul bertanya-tanya Ya Jibril Siapa ini orang? Nabi Adam Nanya Dijawab sama Malika Jibril Wahi Adam Tidakkah engkau mengetahui Engkau disebabkan Diciptanya Engkau Karena manusia ini Siapa dia? Dia adalah Muhammad S.A.W Oh ini orangnya Yang begitu saya Diizinkan Untuk membuka mata Yang terpampang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ini dia orangnya Nabi Musa Nanya lagi Malika Jibril Ini siapa? Ini Rasulullah Oh ini nih Berkat nama dia nih Saya diselamatin Dari kejaran Fir'aun Allah buka lautan Berkah nama manusia ini Dan di dalam Riwayat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Beliau mengatakan Jika seluruh Anbiak dan Rasul Tidak dapat Memandang wajah Nabi Maka dari itu Nabi dan Rasul Tidak akan dimasukkan Kedalam syurganya Allah Karena memandang Wajah Nabi Dijumpakan oleh Allah Di Masjid Al-Aqsa Maka Anbiak Dan Mursalin Wajib masuk Kedalam syurganya Allah Wajahnya Nabi Wajahnya Nabi Membawa Satu keuntungan Untuk para Anbiak Dan Rasul Sekarang siapa Para Kiai Para Alim Ulama Pandangin baik-baik Kenapa Karena memandang Para Alim Ulama Memandang para Kiai Para Fukaha Maka sesungguhnya Sama seperti dia Memandangku Kata Nabi Muhammad S.A.W Orang yang melihat Para Alim Ulama Orang yang melihat Kiai Itu pasti hatinya Tergetar Untuk makin taat Ibadah kepada Allah Berarti Dia masih dititipkan Iman oleh Al Terusin gak nih Begitu Sampainya Di Raf Raf Al-Ahbar Malaikat Jibril Sudah mulai Agak mundur Ayo ikut Kata Nabi Kata Malaikat Jibril Tapi cuma sampai Ujung aja Ya Rasulullah Malaikat Jibril Hamba gak bisa ikutan masuk Berjumpa dengan Allah Berjumpa dengan Allah Berjumpa dengan Allah Dengan keseleborannya Kita mau ketemu Allah Datang ke masjid Datang ke masjid Datang ke masjid Cuma pakai kos oblong Pakai kain bolong Dilihat remang Dilihat remang-remang Ibu Mau kena Dicuci setahun sekali Eh Perjumpaan Hamba Kepada Allah Saat kita Salat Saat kita Salat Itulah Perjumpaan Antara kita Dengan Allah Bertatapan Langsung Dengan Allah Kenapa kita Tidak bisa melihat Allah Karena dosa kita Banyak Apalagi perempuan Istri Sama suami Galak banget Melotot Melotot Matanya Colok Pak Kalau ada istri yang begitu Ibu Ibu boleh punya sorga Di bawah telapak kaki Tapi ingat Ibu kan gak bisa Masuk sorga lewat kaki Bisa gak Kecuali pintu Doremon Sorga Sorgaan Kan begitu ya Ibu bisa masuk Kedalam syurga Kuncinya Ada mas siapa Suami Jadi ibu Bisa masuk sorga Kecuali dikasih Kuncinya Daripada Suami Ayuhal hadirun Jama'an rahimakumullah Peristiwa yang Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Saat Nabi Ingin Sampainya Berjumpa Dengan Allah Sebelum hijabnya Diangkat 70 ribu hijab Allah Memiliki 70 ribu Hijab Allah Saat ingin mencabut Hijab pertama Nabi Muhammad Ingat peristiwa Nabi Musa Saat dimana Nabi Musa Ngerengek Minta kepada Allah Untuk berjumpa Ya Allah Bukankah aku Engkau Anggap sebagai Rasul Aku dititipkan Firmanmu Untuk disampaikan Kepada umat Tapi kenapa Engkau menitipkan Lewat perantara Malika Jibril Jika engkau Betul Tuhanku Maka berikan langsung Kepadaku Apa jawaban Allah Ya Musa Engkau Tidak akan Sanggup Minta Ngerengek Tahu gak Nabi Musa Ngerengek Sama Allah Itu berapa Puluh tahun Minta Ingin ketemu Berapa puluh tahun Empat puluh tahun Minta Sama Allah Engkau Dijawab Engkau Dikasih Tapi Tak kalah Di saat Allah Memberikan Waktu Ya Musa Naik ke atas Bukit Tursina Engkau Akan Berjumpa Dengan Zatku Kata Allah Lari Nabi Musa Girang Saat Ingin naik Disetop Sama Allah Eh Musa Tahan Dulu Jangan Naik Buka Dulu Sandalmu Bukit Ini Akan Menjadi Suci Karena Pertempuan Zatku Dengan Dirimu Naik Ke atas Bukit Aja Disuruh Buka Sandal Ke atas Bu Tatkala Saat Allah Membuka Hijabnya Satu Bukit Tursina Hancur Menjadi Butiran Debu Dan Nabi Musa Terhempas Dalam Keadaan Pingsan Cukup Lama Saat Terbangun Nabi Musa Saat Terbangun Nabi Allah Musa Wajahnya Terhempas Daripada Cahayanya Allah Salah Satu Umat Nabi Musa Memandang Wajah Nabi Musa Seketika Buta Dibutakan Oleh Allah Kenapa Karena tidak Tahan Memandang Cahayanya Allah Yang terbias Ada di wajah Nabi Allah Musa Jadi selama 40 hari Nabi Musa Mukanya ditutup Tidak ketemu Umat Dan disitulah Kesempatan Nabi Musa Tawbatan Nasuh Nabi Muhammad Ingat Peristiwa Nabi Musa Belum Masuk Nabi buka Sendal dulu Kalau kita kan Masuk rumah orang Pakai akhlak Masuk rumah orang Assalamualaikum Ada orangnya Buka pintu Kan copot Sendal Kan begitu Itu sunnah Tapi ini Saat Allah Mengundang Nabi Nabi tahu Diri Bahwa dia ini Tamu Saat dia Masuk Dibuka Sandalnya Disetop Juga Sama Allah Ya Muhammad Jangan kau Buka sandalmu Injak Injak Langitku Ini Karena Langit ini Minta Diinjak Injak Oleh Sandalmu Sallu Ala Nabi Muhammad Begitu Masuk Nabi Sallallahu Ala Sallam Malaikat Jibril Geleng Geleng Cemburu Malaikat Jibril Malaikat Jibril Yang dititipkan Firman Yang disampaikan Kepada Nabi Tapi Nabi Lenggang Masuk Berjumpa Dengan Allah Hijab Demi Hijab Diangkat Oleh Allah Kata Nabi Muhammad Eh Jibril Jika engkau Hancur Jika engkau Tidak dapat berjumpa Dengan Allah Bagaimana Denganku Bukankah Diciptakan Dari Cahaya Apa Jawaban Daripada Malaikat Jibril Ya Rasulullah Sesungguhnya Aku Betul Diciptakan Dengan Cahaya Namun Bukan Cahayanya Allah Subhanahu Bagaimana Denganku Wahai Jibril Demi Allah Sesungguhnya Engkau Diciptakan Dari Setengah Cahayanya Allah Subhanahu Tuh Lihat Kita Di dalam Riwayat Kan Ada ya Nabi Kalau Jalan Tengah Hari Ada Matahari Awan Naungin Betul ya Ini dibikin Film loh Pak Ini dibikin Film Dragon Ball Awan Apa Namanya Ah Tuh Ini Ada Dibikin Di pelintir Sama Orang Yahudi Nabi Muhammad Tiap Jalan Siang Matahari Ketutup Sama Awan Emang Maksudnya Apa Nabi Takut Item Nabi Takut Keringetan Enggak Justru Sesungguhnya Apa Kata Sayyidina Abu Bakar Ya Rasulullah Apa yang Membuat Awan ini Selalu Mengikutimu Jawaban Nabi Wallahi Demi Allah Yang Nyawaku Ada Di dalam Genggamannya Jika Awan ini Tersingkir Aku Berhadapan Langsung Dengan Matahari Maka Matahari Akan Hancur Tidak Tahan Menerima Cahayaku Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ala Nabi Muhammad Dan Di saat Nabi Membuka Sendal Di suatu Stop Suruh Injak Injak Saat Nabi Masuk Nabi Masuk Mengucapkan Apa At-tahiyatul Mubarakatul Salawatul Tayba Dijawab Oleh Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Tuh Allah Memberikan Satu Sanjungan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Disanjung Nabi Kalau kita Disanjung Nih Contoh Pak Pak Kades Awet Muda Habib Mabisa Aja Itu Jawabannya Pasti Kan Begitu Kita Bilang Lagi Neng Kok Makin Hari Makin Cantik Ah Pasti Ada Begitu Jawabannya Kalau Kita Kan Digitu Gitu In Kan Kepedean Kegeran Tapi Allah Memuji Disampaikan Salam Oleh Nabi Nabi Disampaikan Pujian Oleh Allah Lalu Allah Tidak Tinggal Diam Nabi Muhammad Menyampaikan Sanjungan Kembali Kepada Allah Assalamu Alayna Wa Ala Ibadillah Tuh Lihat Disanjung Makin Ditinggikan Allah Dua Kali Diangkat Derajatnya Dua Kali Diagungkan Dua Kali Dimuliakan Zatnya Allah Bahwa Nabi Tahu Dirinya Seorang Hamba Kalau Kita Kan Beda Nyanjung Orang Kalau Mau Minjem Duit Betul Nggak Makasih Dari Mana Sepatunya Kinclong Udah lama Tinggal Disini Iya Baik Alhamdulillah Bisa aja Makasih Ada perlu Apa Ini Pinjem Duit 50 ribu Nganjung Dulu Karena Ada Urus Urusan Tapi Kalau Nabi Enggak Ada Urusan Diundang Disanjung Disanjung Balik Saat Itu Nabi Sujud Kepada Allah Selesai Salam Nabi Sujud Nabi Sujud Saat Nabi Sujud Allah Memerintahkan Ya Muhammad Angkat Kepalamu Wahai Kekasihku Diangkat oleh Nabi Nabi Sujud Lagi Ya Muhammad Angkat Kepalamu Wahai Kekasihku Diangkat Lagi Oleh Nabi Sujud Lagi Yang ketiga Ya Muhammad Angkat Kepalamu Minta Apa Yang Kau Inginkan Wahai Muhammad Apa Jawaban Nabi S.A.W. Simak Baik-baik Saat Allah Memerintahkan Ya Muhammad Angkat Kepalamu Apa Yang Kau Inginkan Wahai Kekasihku Maka Akan Aku Kabulkan Nabi Mengangkat Kepala Dan Mengucapkan Allahumma Fir Umat Muhammad Ya Ya Allah Ampuni Dosa Umat Muhammad Bukan Rezeki Yang Diminta Bukan Syurga Yang Diminta Melainkan Allah Ampuni Dosa Apapun Yang Ditempel Oleh Umat Nabi Muhammad Kalau Kita Minta Doa Kepada Allah Apa 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 Yang Kita Minta Kepada Allah Yang Pertama Minta Rezeki Banyak Untuk Apa Rezeki Kita Banyak Banyak Buat Maksiat Iya Kalau Sekarang Biar Biar Bohong Karena Sekarang Tidak Kelihatan Duit Coba Kalau Tidak Kelihatan Duit Allah Ini hari Doa Kita Dikabulin Bapak Pulang Ibu Pulang Lihat Masuk Kamar Isinya Duit Semua Amin Eh Lu Dikasih Doa Malah Bila Males Amin Lu Mah Mau Dikabulin Nggak Nih Begitu Buka Pintu Kamar Melihat Duit Satu Kamar Masih Ragu Ragu Terserah Lu Daya Begitu Buka Ngelihat Duit Banyak Kalau Panjang Umur Kalau Ngelihat Kaget Senang Saking Senang Kaget Kena Kena Jantung Pai Manfaat Nggak Duit Nggak Manfaat Minta Panjang Umur Ya Allah Berikan Hamba Panjang Umur Mau Kemana Lu Yang Lain Pada Pai Lu Sendiri Dirian Mau Mandi Sendiri Pakai Kafan Sendiri Ngelinding Sendiri Mau Begitu Minta Panjang Umur Dalam Kaat Kepada Al Minta Dibanyakan Rezeki Untuk Ibadah Kepada Al Terus Tau Terakhir Ya Allah Masukkan Kami Kedalam Surgamu Ya Ngimpi Lu Ngimpi Nggak Ngimpi Nggak Emang Pantes Kita Masuk Surgam Ayo Jawab 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 Yang Bilang Bip Saya Pantes Masuk Surgam Saya Cium Kakinya Berarti Ibadahnya Siang Malam 23 Jam Ibadah Satu Jam Bagi Bagi Selaturah Mimbang Tidur Memakan Ada yang Begitu Nabi Sama Nabi Sama Nabi Nabi Kita 24 Nabi 23 Jam Dipakai Ibadah Kepada Allah Sujud Nangis Satu Jam Dipakai Silaturahmi Makan Tidur Ngobrol Itu Nabi Satu Jam Dipakainya 23 Jam Ibadah Kepada Allah Nah Kita 23 Jam Masyiat Satu Jam Kita Lalai Sama Allah Mana Ibadahnya Kita Nih Nggak Percaya Nggak Nggak Percaya Ayo kita Kupas nih Sekarang Gua ngeliat Jam doang Kenapa sih Nggak boleh Amat Lu Kita 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 bahas Sama-sama Yuk Pak Solat itu Antara hubungan kita Dengan Allah Ini urusan Solat Urusan kita Kepada Al Di dalam Solat Ada Takbiratul Ikhram Betul Di dalam Takbiratul Ikhram Kita menyerahkan Semuanya Kepada Allah Betul Yakin Yakin Itu kita Yakin Ya Allah Aku serahkan Hidupku Matiku Serah Semua Sedekahku Zakatku Hajiku Semua Aku serahkan Kepadamu Betul Yakin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Konci motor Gue Kemana Ya Kompor Belum dimatiin Ingat Betul Duit Nenggeletak Takut ketahuan Istri Ingat Was-was Itu Di dalam Solat kita Betul Kira-kira Solat yang Begini Diterima Khusuk Gak bisa Khusuk Berarti Solat kita Selama ini Gak diterima Sama Allah Bener gak Kalau kita Tau-tau Minta Sorga Segimana Si Ibadah kita Pantes Gak kita Masuk Sorga Ibu bapak Pernah denger Yang namanya Abu Nawas Pernah denger Nama Abu Nawas Kenal Lu kenal Dimana Lu Akhirnya Ratusan Tahun Yang lalu Abu Nawas Ini Seorang Walih Min Awliya Illah Yang kita Dengar Abu Nawas Ini Banyak Akalnya Setiap Ada Masalah Ada Jalan Keluar Setiap Masalah Ada Jalan Keluar Ini Ilham Dari Allah Tahu Tahu Pekerjaan Abu Nawas Baina Maghrib Wa Isya Baca Kulhu 15.000 Kali Setiap Satu Rukaat Salat Hatam Quran Doanya Ingat Nggak Kita Hafal Doanya Abu Nawas Terima Tuh coba lihat Ya Allah hamba sadar Hamba tidak pantas masuk ke dalam syurga Tapi sungguh ya Allah Hamba takut masuk ke dalam neraka Maka dari itu terima taubat hamba Ampuni dosa hamba Jika engkau tidak mengampuni sungguh Kami menjadi hamba yang rugi Ini Abu Nawas doanya begitu Kita tiba-tiba Ya Allah masuk syurga Tuh kata malaikat Banyak tingkah loh Betul gak? Alhamdulillah pak Di rukun Ada sunnah Nabi Muhammad Di dalamnya tuh Di dalam sholat wajib Ada sunnah Nabi gak? Saya hakul yakin Sholat kita selama ini pasti diterima oleh Allah Hakul yakin Karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi Karena sesuatu sunnah Pasti akan diterima oleh Allah Dan itu akan dijadikan satu ganjaran Pengamalan Amaliah Dan dijadikan rahmat dari Allah Alhamdulillah Tuh Allah baik kan sama kita Coba kita cuma rukunnya doang Yah Nah bakalan sholat kita diterima Nah bakalan sholat kita diterima mah Daripada Daripada Nabi Muhammad Nabi ini bukan Nabi menambah-nambahkan Bukan Justru Nabi tahu betul Bahwa umatnya ini Oon Tahu Oon Bahasa Sunda apa? Belegu Belegu Kan? Nabi ditambahin di dalamnya Setiap sholat ada doa Betul gak? Subhana Subhana Rubial Azimi Subhana Rubial A'la Rubik Firli Warhamni Doa Setiap yang dibaca oleh Nabi itu Semua doa Tiga kali Boleh gak saya sujud Subhana Rubial A'la Lebih dari tiga kali Silahkan Mau tujuh kali Mau lima belas kali Silahkan Tapi jangan kurang Dari tiga Karena itu Sunda Bib Kita ini mau mandi junuh Bagaimana caranya Ikutin Sunda Nabi Kalau kita mandi Asal nyemplung Kayak bebek dong Yang pertama Wuduk dulu Selesai wuduk Basuh yang sebelah kanannya Tiga kali Sebelah kirinya Tiga kali Selesai itu Baru kepala Tiga kali Habis itu disapu Selesai disapu Baru diratakan lagi Ini Sunda Kalau disini kan Ada kali ya Ada kali Ya nyemplung aja Udah Selesai Faham ya Jadi Menghidupkan Sunda Di dalam kehidupan Kini Penting pak Ini sekarang Bulan Syakban Perbanyak Salawat kepada Nabi Yunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Ternyata Ada satu malaikat Yang diciptakan oleh Allah Khusus di bulan Syakban Khusus Kerjanya Cuman di bulan Syakban Tingginya Malaikat ini Kepalanya ada di bawah Aresnya Allah Kepalanya ada di bawah Ares Kakinya Di bawah Tujuh Lapisan Bumi Bentangan Sayapnya Dari Barat Sampai Ketimur Kira-kira Gede Atau kecil Itu Malaikat Gede Atau kecil Saat datang Bulan Syakban Umat Nabi Bersolawat Satu kali Maka Allah Memerintahkan Wahai Malaikatku Menyelamlah Engkau Di lautan Kehidupan Menyelam Daripada Malaikat tersebut Mengangkat Kepalanya Terbangun Mengibaskan Semua Daripada Bulu-bulunya Keluarlah Tetesan Tetesan Daripada Air kehidupan Allah Setiap Tetesan Itu Allah Ciptakan Satu Malaikat Yang tugasnya Untuk Beristighfar Kepada Allah Agar Dosa Orang Yang Salawat Tersebut Dosanya Diampuni Oleh Allah Enak Jadi Umat Nabi Cuma Modal Salawat Pak Ibu Cuma Modal Salawat Ibu Banyak Waktu Di rumah Sambil Goreng Baca Salat Bapak Sambil Naik Motor Baca Salat Bambing Nembang Pohon Bisa Paket Tambah Salat Itu Di dalam Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim Salawat Setiap Hamba Itu Doa Doa Salawatnya Malaikat Magfirah Istighfar Ampunan Dari Allah Salawat Yang dipanjatkan Oleh Allah Kepada Nabi Itu Namanya Rahmat Namanya Kasih Jadi Mau Nggak Mau Tadi Kita Salawatan Salawatan Tadi Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Keluar Dari Tempat Ini Doa Kita Pasti Dikabulin Sama Allah Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Keluar Dari Tempat Ini Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Mau Nggak Suka Nggak Suka Hari Ini Kita Mendapatkan Pandangan Rahmatnya Allah Jika Allah Ambil Nyawa Kita Di Hari Ini Maka Allah Mastikan Kita Mati Tanpa Membawa Dosa Di Hadapan Allah Dan Tidak Akan Pernah Dihisab Oleh Al Tuh Lihat Kita Dimatikan Dalam Keadaan Husnul Khatima Alhamdul Maka Dari Itu Ayuhal Hadirun Ayuh Sebentar Lagi Datang Bulan Suci Ramadhan Bulan Rajab Itu Pembersihan Jasad Pak Pembersihan Jasad Yang Dulu Tangannya Sering Mukul Yang Tangannya Sering Nyubit Datang Bulan Rajab Itu Diampunin Jasad Datangnya Bulan Syakban Syakban Itu Untuk Mensucikan Hati Suruh Banyak Salawat Suruh Banyak Ingat Allah Disuciin Hati Kita Bulan Ramadhan Datang Disucikan Lah Ruh Kita Saat Datang Bulan Syawal Maka Kita Dikembalikan Dalam Keadaan Fitrah Jasad Suci Hati Suci Ruh Dalam Keadaan Suci Yang Kemalian Rajab Belum Sempat Ibadah Ini Syakban Ibadah Kalau Rajab Sama Syakban Ibadahnya Kurang Pasti Ramadhan Pasti Tidak Bakal Benar Kalau Dua Bulan Ini Baik Pasti Ramadhan Baik Kenapa Karena Ini Ucapan Nabi Muhammad Jika Jika Rajab Berhasil Berhasil Menjalankan Ibadah Yang Baik Maka Ramadhan Dia Akan Lulus Jika Di Dua Bulan Ini Tidak Baik Maka Ramadhan Tidak Akan Pernah Mendapatkan Satu Nilai Pahala Terbaik Di Hadapan Allah Mudah Mudah Mudahan Allah Panjangkan Umur Kita Sampainya Kita Sampai Ke Bulan Ramadhan Berbanyak Salawat Jangan Ngaku Cinta Kepada Nabi Jika Sehari Kurang Dari 300 Kali Kita Salawat Kepada Nabi Baca Salawat Apa Sallallahu Boleh Itu Salawatnya Malikat Jibril Ada Boleh Salawat Boleh 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 Mau Salawat Apapun Silahkan Yang Penting Mulut Kita Ini Basah Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Saya Mau Ngasih Amalan Pelunas Hutang Mau Nggak Mau Ah Nggak Usah Tapi Keliatannya Orang Orang Disini Mereka Nggak Nggak Punya Utang Nggak Ada Nggak Punya Saya Kasih Amalia Pelunas Hutang Mau Nggak Bayar Lah Orang Punya Utang Amaliyah Apa Yaudah Salah Emang Gua Saya Kasih Salawat Pembuka Pintu Rezeki Mau Mau Nggak Al Habib Ali Bin Muhammad Al Habsiy Beliau Mengatakan Barang Siapa Yang Membaca Salawat Ini Dia Akan Dibukakan Pintu Rezeki Keran Rezeki Sebagaimana Dia Membuka Air Zamzam Dari Zaman Nabi Ismail Sampai Yau Mel Al-Qiyamah Ini Nggak Akan Diputus Putus Oleh Allah Mau Nggak Saya Baca Habis Itu Nanti Dibaca Ulang Ya Diikutin Ya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Waftah Minal Khairi Kula Mughlaq Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Waftah Minal Khairi Kula Mughlaq Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Waftah Minal Khairi Kula Mughlaq Sebagaimana Kami Dijazahkan oleh Guru-guru Kami Maka Salawat Ini Kami Dijazahkan Pula Kepada Antum Semua Ini Salawat Dibacanya Kapan Dibacanya Setiap Habis Asar Sepuluh Kali Habis Subuh Sepuluh Ya Dibaca Insyaallah Allah Kasih Kesempatan Buat Kita Menikmati Rezeki Yang Berlimpah Dari Allah Amin Ya Rabbal Amin Mudah-mudahan Kita keluar Dari tempat Ini Dosa kita Diampuni Oleh Allah Sebagaimana Allah Turunkan Tetesan Air Hujan Di Siang Hari Ini Allah Begitu Juga Sebanyak Inilah Dosa kita Diampuni Oleh Allah Sebanyak Air Hujan Yang Diturunkan Di Siang Ini Begitu Juga Allah Curahkan Rahmat Kita Sebanyak Ini Allah Berikan Kepada Pahala Yang Berlimpah Juga Amin Ya Rabbal Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Allah Ila Ila Anta Astagfiru Kawatubu Ilai Demikianlah Ceramah Yang Beliau Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Barokah Bagi Kita Semua Dan Semoga Kita Dijadikan Keluarga Yang Sakina Mawadah Warah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh